Oke teman-teman jadi disini untuk mengedit videonya kalian memerlukan dua aplikasi ya yaitu Pixi Pro dan CapCut untuk link aplikasinya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan nah jika kedua aplikasinya sudah kalian install langsung aja kita masuk ke video tutorialnya Oke disini untuk langkah yang pertama kalian masuk dulu ke aplikasi Pixi Pro nya nah disini kalian klik aja get a picture lalu kalian pilih yang import kemudian kalian masukkan mentahan foto kalian nah untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya atau kalian bisa buat versi kalian sendiri dan disini untuk ukuran mentahan fotonya itu 9 banding 16 ya Nah jika mentahan foto kalian sudah kalian masukkan kalian klik aja efek kemudian pilih insert picture lalu kalian masukkan mentahan foto stand nya ya untuk linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah oke jika sudah kalian masukkan disini kalian atur aja ukurannya ya kalian atur sampai menurut kalian pas nah oke jika menurut kalian sudah pas tinggal kalian centang aja nah lalu disini langkah selanjutnya kalian klik aja bagian penghapus di atas sini ya kalian klik kemudian kalian hapus bagian mentahan foto stand yang menutupi karakter kalian ya atau menutupi foto kalian kalian bisa hapus kalian rapikan aja seolah-olah fotonya itu berada di belakang kalian gitu ya nah jika sudah kalian hapus seperti ini kalian bisa klik yang bagian kuas sini untuk mengembalikan fotonya ya kalian rapikan aja seperti ini nah oke jika menurut kalian sudah rapi seperti ini ya kurang lebih kalian centang aja nah lalu disini langkah selanjutnya kalian klik aja bagian efek lalu kalian pilih insert picture lagi lalu kalian masukkan mentahan lasernya untuk linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini ya nah oke jika sudah dimasukkan disini bisa kalian atur aja posisinya ya di bagian mata kalian kalian atur aja nah jika sudah tinggal kalian centang nah oke untuk mentahan fotonya kurang lebih seperti ini ya disini tinggal kalian simpan aja kalian klik bagian export lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang atas sini nah oke jika mentahan foto sudah tersimpan disini langkah selanjutnya kalian klik aja link template yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini ya kalian klik aja link template nya otomatis kalian akan diarahkan ke aplikasi CapCut ya nah oke jika kalian sudah masuk ke bagian template nya langsung aja kalian klik aja gunakan template lalu kalian masukkan mentahan foto yang pertama itu mentahan foto awal ya yang belum kalian edit nah kemudian untuk mentahan foto yang kedua kalian masukkan aja mentahan foto yang sudah kalian edit ya nah oke jika sudah kalian klik aja bagian berikutnya nah disini otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini nah disini tinggal kalian export aja oke 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 selamat menikmati